Salam damai dan sejahtera. Akhir-akhir ini sedang ramai polemik antara Katolik dan Protestan. Sejauh polemik tersebut masih dalam batas yang wajar sebagai proses intelektual, hal itu tentu bagus dan dapat menambah huawasan kita semua. Tapi satu hal yang harus kita pahami, perdebatan itu tidak akan pernah mengubah fakta objektif bahwa gereja Katolik adalah satu-satunya agama yang benar dan Kristen Protestan apapun alirannya, tetaplah kumpulan ajaran bidat yang menyimpang. Perdebatan itu tidak akan menambah atau mengurangi kebenaran iman Katolik dan juga tidak akan membuat ajaran bidat-bidat Protestan menjadi benar. Sejak semula Tuhan pasti sudah tahu bahwa akan ada banyak gereja yang mengklaim sebagai pembawa ajarannya. Sama seperti Tuhan hanya memilih Israel di antara semua bangsa sebagai bangsa terpilih. Demikian juga Tuhan hanya mendirikan satu gereja sebagai pembawa seluruh kebenarannya yang menyelamatkan manusia. Petrus dipilih sebagai pemimpin agar menjadi tanda yang pasti bagi gereja yang didirikannya dan Tuhan menjamin bahwa gerejanya akan berhasil menjalankan tugasnya sampai akhir. Di malam pergamon terakhir, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Yohanes bab 17 ayat 8 Dengan demikian, Tuhan sudah menyatakan seluruh kebenaran sabdanya kepada para rasul. Itulah deposit iman, yaitu seluruh kebenaran sabda Tuhan yang dipercayakan kepada gerejanya yang dipimpin oleh Petrus dan para penerusnya. Jadi, kepada gereja katolik dan hanya kepada gereja katolik saja Tuhan mempercayakan seluruh kebenarannya yang utuh. Tuhan juga sudah menjanjikan bahwa gereja yang didirikannya, yaitu gereja katolik tidak akan terkalahkan alam maut atau tidak akan jatuh ke dalam kesesatan. Dengan demikian, seluruh deposit iman, yaitu kebenaran sabda Tuhan yang utuh akan selalu ada di dalam gereja katolik sampai akhir zaman. Semua dogma-dogma yang muncul dalam sejarah gereja tidak pernah mengubah deposit iman ini. Dogma-dogma tersebut dirumuskan gereja untuk memperjelas atau mempertahankan deposit iman. Mengatakan dogma-dogma tersebut bertentangan dengan deposit iman atau ajaran iman para rasul sama saja dengan mengatakan Tuhan Yesus telah gagal memenuhi janginya sendiri. Tentu saja itu tidak mungkin. Roh kudus sendiri yang berkarya di dalam gereja katolik untuk memastikan agar seluruh deposit iman tetap terjaga utuh. Kalau bagaimana dengan gereja-gereja lain? Sama seperti Tuhan tidak pernah memilih bangsa-bangsa lain selain Israel, begitu juga Tuhan tidak pernah mempercayakan seluruh kebenarannya pada gereja-gereja lain selain gereja katolik. Perbedaan ajaran-ajaran yang mereka miliki dengan ajaran gereja katolik sudah menjadi bukti bahwa kebenaran yang ada di gereja-gereja lain pasti bukanlah seluruh ajaran iman para rasul yang utuh. Mereka semua hanya memiliki potongan-potongan kebenaran yang tidak utuh akibat penolakan mereka terhadap sebagian ajaran katolik. Rasul Yaakobus sudah mengingatkan kita akan bahaya dari kebenaran yang tidak utuh sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya ia bersalah terhadap seluruhnya. Yaakobus bab 2 ayat 10 Dengan demikian, kebenaran tidak utuh yang dimiliki gereja-gereja lain sebenarnya telah menempatkan mereka pada posisi yang menentang seluruh kebenaran. Lalu mengapa kebenaran yang utuh itu penting? Para nabi sudah mengajarkan banyak kebenaran tapi tidak utuh karena kebenaran yang utuh itu perlu bagi manusia maka Tuhan berinkarnasi. Dalam Injil Tuhan kita berkata karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mateus bab 5 ayat 48 Tuhan ingin memulihkan keadaan manusia kembali menjadi sempurna seperti kodratnya semula yang diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Juga Tuhan mengajarkan kita berdoa Bapak kami yang berbunyi Datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Tuhan ingin membangun peradaban manusia yang sempurna di bumi yaitu kerajaan Allah yang dirancangnya bagi manusia. Nah, untuk memulihkan kodrat manusia kembali sempurna seperti Tuhan dan sekaligus membangun kerajaan Allah di bumi itulah dibutuhkan kebenaran yang sempurna yaitu seluruh ajaran Tuhan yang dipercayakan pada para rasul. Tanpa kebenaran yang sempurna itu kodrat manusia mustahil dipulihkan dan kerajaan Allah pasti gagal diwujudkan. Itu sebabnya kebenaran yang utuh itu penting dan mutlak harus ada. Kini kebenaran yang sempurna itu ada di dalam gereja katolik satu-satunya gereja yang didirikan Tuhan dan Tuhan sudah menjanjikan bahwa gerejanya tidak akan gagal. Dengan demikian kebenaran yang sempurna itu akan tetap terjaga sampai akhir zaman. Dari sini kita dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam perdebatan atau polemik antara katolik dan protestan. Semuanya berpusat pada deposit iman yaitu seluruh ajaran iman para rasul. Dalam konteks ini katolik berusaha mempertahankannya tapi protestan terus menentangnya. Ketika kita membela iman katolik maka kita sedang melakukan pekerjaan roh kudus yaitu menjelaskan dan mempertahankan deposit iman. Jika kita berhasil memberikan argumen atau penjelasan yang baik kita membantu orang lain memahami kebenaran sabda Tuhan yang utuh. Sebaliknya yang dilakukan oleh orang-orang protestan yang menentang iman katolik adalah melakukan pekerjaan iblis yaitu berusaha melawan merusak dan mengacaukan deposit iman dengan berbagai pemikiran sesat dan ajaran-ajaran palsu buatan manusia. Mereka membuat orang Kristen semakin tidak memahami ajaran iman para rasul. Dan lebih dari itu mereka berupaya merusak rencana Tuhan untuk memulihkan kodrat kemanusiaan dan membangun kerajaan Allah. Orang-orang protestan seperti Dr. Dedy Ngadas, Muri Wali, Albertu Mampuk, Esra Alfred Soru dan banyak pendeta-pendeta protestan lainnya semua tanpa kecuali sedang melakukan kesalahan yang sama. Mereka sedang melakukan pekerjaan iblis sama seperti yang dilakukan Islam dan semua agama-agama palsu lainnya yaitu melawan rencana Tuhan. Bahkan lebih buruk lagi mereka berusaha menghancurkan rencana Tuhan dengan mengaku sebagai pengikut Kristus yang mengatasnamakan ajaran Tuhan. Tapi sampai kapanpun mereka tidak akan berhasil. Itu sebabnya sekalipun mereka berseru kepada Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan tidak mengenal mereka dan menyebut mereka sebagai pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 22 hingga 23 Mereka disebut pembuat kejahatan karena telah mengajarkan ajaran-ajaran palsu yang melawan rencana Tuhan. Inyat saja perkataan Tuhan Siapa tidak bersama aku ia melawan aku. Matius 12 ayat 30 Tuhan selalu bersama dengan gerejanya yaitu gereja katolik untuk memulihkan kemanusiaan dan menghadirkan kerajaan Allah. Sementara mereka para bidat-bidat protestan ambil di luar gereja dan terus merusak ajaran-ajaran gereja. Dengan demikian mereka tidak hanya melawan gereja katolik dan ajaran-ajarannya tapi sebenarnya sedang melawan Tuhan sendiri. Silahkan perhatikan semua argumen para bidat protestan. Sebaik apapun mereka tidak akan pernah mampu mengajarkan sebuah kebenaran yang utuh. Ini kelemahan paling mendasar dari para bidat protestan yang membuat mereka terus membelah diri tanpa akhir. Parahnya mereka bahkan tidak mampu menjawab dimanakah kebenaran yang utuh itu tetap terjaga secara berkesinambungan sejak zaman para rasul hingga hari ini. Seolah-olah janji Tuhan itu sudah batal berabad-abad yang lalu. Mereka membuat para pengikutnya tidak lagi mengenal seluruh kebenaran utuh yang diajarkan Tuhan pada gerejanya. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan hanyalah menawarkan kebenaran yang tidak utuh dan sepotong-sepotong yang tidak lain adalah incil yang berbeda. Dengan demikian mereka adalah pengajar-pengajar sesat yang sudah ada di bawah kutukan Rasul Paulus Galatia Bab 1 ayat 8 hingga 9. Pengikut-pengikut mereka hanya akan mendapatkan ajaran sampah yang tidak akan membawa keselamatan. satu-satunya yang dapat menurunkan mereka dari kebinasan adalah bertobat dan kembali ke dalam kereja katolik. Terima kasih atas perhatian Anda. Shifa Kristuri di bawah panci Kristus kita bersatu bersama para palaikah kita berterang kagetan ada di dunia terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. terima kasih atas perhatian Anda.